Intro Pada soal ditanyakan hasil dari 125 pangkat 2 per 3 dikurangi 64 pangkat 2 per 3 Nah, pertama-tama kita punya sifat pada bilangan berpangkat yaitu kita misalkan A pangkat M dia dipangkatkan dengan N itu sama dengan A pangkat M kali N Nah, kita akan menggunakan sifat tersebut jadi kita akan tuliskan soalnya 125 pangkat 2 per 3 dikurangi 64 pangkat 2 per 3 Nah, disini kita akan mengubah dulu 125 itu bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 3 lalu dipangkatkan 2 per 3 dikurangi 64 itu juga bisa kita ubah menjadi 4 pangkat 3 dipangkatkan 2 per 3 Nah, berdasarkan sifat yang sudah kita tuliskan ini kita dapatkan bahwa 5 pangkat 3 dikali 2 per 3 dikurangi 4 pangkat 3 dikali 2 per 3 Nah, pangkatnya bisa kita bagi Nah, 1, 1 1, 1 sehingga kita dapatkan hasilnya 5 pangkat 2 dikurangi 4 pangkat 2 Nah, disini kita akan pangkatkan dulu 5 pangkat 2 hasilnya 25 Nah, 4 pangkat 2 hasilnya adalah 16 kita kurangkan 25 dikurangi 16 hasilnya adalah 9 Nah, jadi sudah kita dapatkan hasil dari 125 pangkat 2 per 3 dikurangi 64 pangkat 2 per 3 adalah 9 kita bisa pilih jawaban pada poin A Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya